Selanjutnya akan kita saksikan atraksi dan penampilan pentas seni dari masing-masing peserta yang mengikuti perkembangan tahun ini. Terima kasih telah menonton! Inilah suasana di Bumi Perkembangan Bukit Kelombai, Kuaran Pendalian Empat Koto, Kota Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu, Sabtu sore 27 Agustus 2022. Jelang acara piunggun perkembangan Kamis Jumat Sabtu Minggu berkaju sami dalam rangka hari Pramuka ke-61 tahun 2022. Tampak panitia bersama, Pramuka Penegak Pendegang berkotoroyok mendirikan kayu untuk dibakar dalam acara agunggun tersebut. Sungguh menarik terjadi kerjasama yang baik, bahkan Dewan Kerja Pagaran Tapah sebagai tamu ikut membatu mendirikan kayu untuk agunggun itu. Mari kita sekolah di sana, apa dapat kuasa pandangan. Sungguh luar biasa mereka ini, rasa kebersamaan terpatri dalam hati dan sikap. Mulai dari mencari kayu di hutan sekitar Bumi Perkembangan Bukit Kelombai, Sampai mendirikannya untuk acara piunggun yang akan dilaksanakan malam minggu 27 Agustus 2022. Selanjutnya, panitia kewaran pendalian perkotor menyeleksi perwakilan peserta perkemahan untuk dipilih sebagai petugas acara piunggun. Malam minggu sudah tiba, sebentar lagi acara piunggun akan digelar persiapan obor dilakukan petugas. Warga perkemahan sudah bersiap-siap minggu di acara piunggun. Masyarakat pun sudah mulai berdatangan untuk menyaksikan kemeriahan acara piunggun ini. Itu untuk pembina itu enggak diantrekan lagi enggak ke belakang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, Kaki dihentak-hentak, putar barang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Acara piunggun segera dimulai sebagai pembina upacara Ketua Kuatirantin Gerakan Pramuka Pendalian Empat Koto, Kak Mulyadi. Pemacara pembakaran api unggun siap dilaksanakan. Pengucapan desa dharma, serta pembakaran api unggun. Ketua Kuatirantin Gerakan Pramuka, Kak Mulyadi. Bapakaran desa dharma, siap dilaksanakan. Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Pendalian Empat Kota Kak Mulyadi yang sehari-hari sebagai Kepala Desa Pendalian akan berusaha merubah wajah Bumi Perkemahan Bukit Kolombai lebih baik di masa yang akan datang Untuk itu Kak Mulyadi berharap dukungan dari semua pihak tanpa terkecuali membangun Bumi Perkemahan milik Kuartir Ranting dengan istilah Gerakan Satu Batas Satu Orang Kita akan berubah wajah Bumi Perkemahan Bukit Kolombai Oleh karena itu tentu dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan Sama bigus, orang tua, orang tua, orang tua, murid kita akan buat gerakan masal di bumi perkemahan kita ini Kedepan Kak Mulyadi berharap khususnya kepada pegiat pramuka terutama kakak-kakak pembina pramuka untuk mengupdate ilmu-ilmu kepramukaan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman Ini adalah awal dan tonggak daripada kebangkitan pramuka di kecematan pendidikan 4 kota ini Tentu ke depan dukungan saya, saya harapkan Para pembina, para kakak-kakak pembina Beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan tentu harus kita kumpulkan kembali Harus kita data kembali Harus kita segarkan kembali Barangkali sudah lama kita mengikuti KMD kakak sekalian Sudah lama kita tidak berlatih pramuka kepada adik-adik kita Nah tentu pemikiran kita Keilmuan kita Harus kita refresh Harus kita segarkan kembali Dan nanti seluruh pembina ini kita kumpulkan kembali Kita refresh kembali ilmu-ilmu yang selama ini sudah kita produk di MD Yang itu akan nanti menjadi bakal Modal bagi kita untuk membina di bus depan kita masing-masing Karang pemikiran untuk membina Ini nanti mungkin akan menjadi solusi untuk kita Kegiatan acara piunggun yang dinantikan setiap perkembangan ini Mendapat sambutan hangat dari ribuan warga masyarakat pendalian Walau cuaca malam ini hujan rintik-rintik Namun semangat peserta perkemahan dan masyarakat tidak beranjak dari lokasi acara Api unggun yang sudah menyala ikut menghangatkan badan Dan memberi semangat riang gembira Sambil memupuk rasa kebersamaan dan persedaran sesama warga perkemahan Dan memberi hiburan buat ribuan warga masyarakat pendalian Empat Koto yang langsung menyaksikan acara api unggun ini Hari ini ibu sekalian Kita tidak bisa paksakan anak kita masak dengan kayu Kerana kita di rumah juga sudah menggunakan kompor Tapi hakikatnya yang tidak boleh hilang itu adalah Bagaimana kembangan anak ini untuk memasak Tetap dapat oleh anak ini Itu yang telah tanahkan ibu bapak-bapak ini Silahkan Bapak ibu sekalian pembina membantu Kalau ada yang tidak dibantu Kapan masaknya? Kadang mentah Silahkan dibantu Tetapi konsep kemandirian daripada ada yang ini Itu tidak boleh dipertinggalkan Berkali demikian Bapak ibu sekalian Terima kasih Bapak ibu sekalian Yang seluruh peserta upacara Yang dapat saya sampaikan dari video saya mohon maaf Bila itu fi walidah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Penghormatan kepada pembina upacara Pembina upacara Menindalkan lapangan upacara Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!